Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya saya di bonsai channelnya bonsai nteso saya sekarang berada di perkebunan saya yaitu perkebunan sengol jangan lupa channel saya ini mengupdate tentang harian saya yaitu bonsai peternakan budidaya dan pertanian di video kali ini itu tentang ulat cara mengatasi dan 100% ulat itu tidak balik lagi kepada pertanian kayu sengon pertanian kayu sengon ini itu kebanyakan di budidaya itu di pedesaan kayu sengon ini dan sekarang banyak petani-petani yang pada risau karena ulat ini kalau kayu sengon yang sudah terserang hama ini dia itu sulit dikendalikan biarpun dipakai obat-obatan itu biasanya dia itu akan balik lagi kan nah saya coba saya akan ambil daunnya dan tak kasih lihat pada anda seperti apa pemangsanya seperti apa hamanya coba kan saya akan lihat dulu selamat menikmati selamat menikmati ini kan ini ada ulat daunnya kayak gini dia itu rusak ini ulatnya itu bawa rumah nah seperti ini nah tentunya anda untuk pertanian kayu sengon penasaran kan gimana caranya untuk menghilangkan ulat-ulat seperti ini dan 100% dia itu tidak balik lagi oke kan ikuti terus simak videonya cara menghilangkan cara mengatasi ulat-ulat ini langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu air putih air putih ini berfungsi untuk supaya kita antar itu tidak haus dalam pencegahan ulat balik lagi karena ulat ini kan kalau sudah menyerang kayu ini kalau biasanya panennya itu masa panennya itu 5 tahun ini 10 tahun itu bisa tidak panen makanya itu kita harus menyiapkan air putih dulu untuk kita minum biar kita nyantar kuat untuk menjalankannya dan yang kedua itu ada gergaji kan ini gergaji nah fungsinya gergaji ini dia itu untuk menggorok menggorok kayu dan yang ketiga itu ada jompong kalau jompong itu di daerah saya ya apa ya bahasa Indonesia nya itu ya pokoknya kayak gini lah misalkan kapak itu ya bisa kampak-kampak maut 212 nah ini kan nah seperti apa caranya kan mari kita simakkan dan yang sudah kita persiapkan ini tadi dan harus kita ke lok sekarang kita ke lokasi untuk mencegah dia tidak balik lagi sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 Pada pertumbuhan sengon ini Kalau sudah dimangsa ulat itu Dia sangat lama pertumbuhannya Kenapa harus saya bongkar Karena Di bawahnya itu sudah ada klengkeng Kita lihat Nah ini Untuk memaksimalkan pertumbuhan Klengkeng ini Pada sengon-sengon yang penyakitan Harus saya bongkar Capek Nah Kan dari sana Itu semuanya sudah klengkeng Kesana dan Sengon-sengon semuanya ini Karena sudah penyakitan semuanya Jadi harus saya bongkar Karena Ini sangat lama Dan memang kayak gini kan Harus dibongkar Kalau yang terkena penyakit ini Karena sangat sulit Untuk dikendalikan Oke kan Semoga video ini menghibur Anda Juga Atas Kurang lebihnya Atau mungkin salah saya Membuat video ini Saya juga mohon maaf Karena sejujurnya Ini memang harus dibongkar Karena terkena penyakit itu Dan memang Dan memang benar Kalau sudah dibongkar ini Dia tidak kembali lagi Itu ulah Ya Oke kawan Jangan lupa di subscribe Dan dukung channel saya Akan ada Video selanjutnya Tentang pertanian kelengkeng Yang harus saya obati Yang masih terkena penyakit Kalau ini tidak dibongkar Ini kan benar-benar saya obati Karena ini terkena penyakit Dan kenapa saya pilih Kayak semacam buah-buahan Ketimbang Kayu Sengon Kenapa kayu Sengon Harus saya bongkar Karena kayu Sengon itu kan Itu 5 tahun Masa panen Itu pun kalau kayu normal Tidak dimakan ulat Nah kalau dimakan ulat ini Bisa 10 tahun Coba kita menanam Seperti buah-buahan Seperti durian Seperti kelengkeng Seperti alpukan Nah dalam 5 tahun itu Dia sudah berbuah Dan seterusnya Kita tiap tahun Menikmati hasilnya Nah begitu kan Kurang lebihnya Kita itu harus Pandai-pandai Mengatur strategi Mengatur strategi Tentang pertanian Tentang Ya apa aja lah Tentang lahan kita Oke kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh